Intro Yo everyone welcome back on mahwatch youtube channel Di video kali ini lagi-lagi gue akan mereview Mungkin bukan new arrival-arrival banget sih Tapi gue tetep aja mau bahas karena menurut gue ini keren Dan gue harus share sama kalian Oke Yang gue bahas ini sekarang adalah ini dia Brand dari Spinaikar Dan yang gue bahas disini dari family-nya si Hull Nah tapi yang ini adalah Hull Chronograph dengan California Dial Gue sih sebetulnya kalau dari segi desain ini keren Braceletnya juga Jubilee dan gue juga seneng ini keren banget Walaupun gue itu bukan pengguna chronograph ya Karena biasanya dialnya keliatan sibuk banget ramai dan gue gak gunain kayaknya ribet banget Tapi ini keren komposisi sub dialnya juga masih enak dilihat Dan posisi date-nya ini juga masih enak dilihat Kan emang udah sempet ada tuh ya Hull California juga yang talinya leather yang dulu Nah tapi itu ada perbedaan Perbedaannya kalau yang dulu itu big date Jadi disebut big date karena dia ada tanggal besar 2 Tapi di posisi angka 12 Nah kalau sekarang ini udah di persimple lagi Di posisi angka 6 Tapi Windows date-nya tetap yang standar ya bukan big date lagi Nah sekarang gue mau bahas ke bagian movement Nah kalau movementnya si Hull California Chronograph ini dia menggunakan Quartz Movement Dengan kaliber TMI Mecha Quartz VK64 ya Nah kalau power reserve gue gak perlu jelasin lah ya Karena ini bukan otomatik Nah untuk case-nya ini stainless steel Terus untuk glass materialnya dia udah menggunakan sapphire crystal Dan untuk back case-nya ini tetap si solid ya Solid dengan logo Spinnaker yang baru Nah untuk diameternya itu ada di 42mm Sporty, tactical tapi eleganya juga dapet ya Ini keren banget Dan diameter 42 ini untuk model chronograph Yang biasanya syarat dengan sporty look Ini masih bener-bener pas banget di perkelangan gue Yang diameternya kurang lebih 14,4 ya Dan untuk ketebalannya sendiri juga cuman 15mm Emang sih kalau diukur dari penggaris 15mm keliatannya tebel Tapi ini feels-nya gak tebel kok Ini pas banget Nah untuk look width-nya ini kurang lebih ada di 22mm Jadi buat kalian yang suka gondek-gondek-anti strap Jangan salah pilih ukuran ya Ini size-nya 22mm Dan untuk lock-to-lock-nya ini cuman di 47mm Dan dia model lock-nya juga gak lurus kayak tanduk ya Dia lebih ke bawah jadi masih ergonomik lah desainnya Untuk finishing-nya ini matte black Warnanya dia matte black Sama ada di beberapa parts yang finishing-nya polish Ngomong-ngomong soal mecha quartz itu apa sih? Nah mecha quartz itu movement dari TMI Seiko Sebetulnya dia quartz tapi untuk feels waktu kalian gunain Sinkronograph-nya itu feels-nya modelnya kayak Kronograph di jam mechanical atau automatic ya Jadi itulah yang dinamakan dengan mecha quartz Contohnya waktu gue aktifin kayak gini Nah dia ini kayak ada bunyi klik Kayak kronograph di jam automatic atau mechanical ya Terus detiknya juga gak satu-satu-satu kayak kronograph yang lain Tapi dia lebih ke sweeping kayak jam automatic Tapi begitu di stop And reset dia langsung flyback Jadi itu kurang lebih mecha quartz ya Nah ini yang gue pegang adalah California hole dengan kode SKU SP5092 ya Nah untuk kuncinya sendiri dia cuma 3 folded clasp with double push Sayangnya sih gak ada secure lock-nya Gue suka banget biasanya kalau udah secure lock-nya Tapi it's okay sih Ini juga udah cukup kuat kok Selama kalian makainya gak di abuse ya Ini gue biasanya bukan penggemar hitam Tapi jujur gue bilang ini warna yang menurut gue paling keren Nah untuk yang lain Buat yang kurang nyaman dengan full black Nah gue ada opsi ini Ini gue juga suka karena dialnya gradient red ya Jadi warna merahnya itu bener-bener kayak red blood gitu ya Atau red heart, red blood, merah hati ya Model case-nya warnanya juga warna stainless steel ya Warna aslinya Finishing-nya juga high lines atau brush Ya brush-nya tipis banget untuk di bagian bracelet-nya sama lock-nya Nah tapi untuk di upper case yang sebelah sini ini finishing-nya polish Untuk back case-nya juga ini kalian lihat Oke jadi buat kalian nih Biasanya yang suka jam-jam yang ada chronograph-nya dong Yang ada 3 crown-nya Nah ini sebetulnya bukan crown semuanya ya Kalau ini crown Yang ini namanya pusher Dua ini pusher Yang satu push untuk start Yang satunya untuk restart-nya Nah untuk water resistance-nya Karena ini bukan jam diver Jadi dia water resistance-nya ada di 100 meter Ya Tapi jangan salah walaupun 100 meter Dia juga punya yang namanya Screw down crown Nah screw down crown ini gak cuman Di crown-nya aja ya Untuk di pusher-nya Atas sama bawah ini juga ada screw down crown-nya Jadi kalian gak Kalau misalkan kebetulan lagi di air-air Atau lagi berendam Ini gak akan aksidently kepencet Terus airnya masuk ke dalam So jangan lupa ya Kalau lagi mau aktivitas yang seperti itu Ini dikunci Tapi tetap Ini bukan jam diver Ya Nah gimana Gue bilang Walaupun ini gak anget-anget banget Tapi masih keren kan Dan ini menurut gue wajib koleksi sih Wajib koleksi So kalian yang udah penasaran Cek web kita ya Di jamtangan.com Ini namanya Hull H-U with double L Atau ketik aja 592 Terus Buat yang ada pertanyaan Sebelum gue close video ini Sekalian pertanyaan kalian Atau next bakal apa yang mau dibahas Boleh silahkan tulis di kolom komen Ya Terus jangan lupa Subscribe Like Terus di share Ya Kalau yang gak suka Juga tetap Klik tombol like-nya Oke Karena biasanya Gue bakal ada Video yang mengandung Unsur Surprise-surprise Jadi jangan lupa subscribe ya Supaya kalian gak ketinggalan Info-info terbaru Dari channel ini I think that's all guys See you on the next video Happy hunting And happy shopping Bye